Halo guys, kembali lagi di Spicy Gingers Channel bersama Nixia. Dan di video kali ini kita bakal review sebuah produk lagi dari brand J5 Create. Nah, kalau sebelumnya Nixia udah pernah review J5 Create di webcam-nya, kali ini kita punya video capture dari J5 Create. Ini adalah J5 Create JVA06. Nah, JVA06 sendiri ini adalah video capture yang paling advance dibandingkan video capture yang dimiliki oleh J5 Create sendiri yang lainnya. Dan untuk dari brand-nya sendiri, buat kalian yang belum tahu, J5 Create ini memang dari brand dari US, tapi produknya sendiri dibuat di Taiwan dan baru masuk ke pasaran Indonesia belakangan ini. Nah, video capture JVA06 sendiri ini adalah fungsinya untuk menampilkan beberapa input display yang kita punya untuk bisa ditampilkan secara berbarengan nih. Mungkin buat kalian yang content creator atau game streamer pasti udah tahu fungsinya video capture itu apa. Tapi, balik lagi, intinya adalah untuk video capture ini kegunaannya untuk menampilkan beberapa input source yang mau kita tampilkan. Misalnya kita main game di konsol atau di handphone, terus ditambah lagi kita mau pakai, mau tampilin di display komputer kita dan juga pakai kamera. Itu bisa kita gunakan video capture ini supaya bisa ditampilkan secara bersamaan. Tapi, kalau di JVA06 sendiri ini, fiturnya dia punya input sampai 2 buah input menggunakan HDMI, kemudian dia juga udah support untuk chroma key. Jadi, semuanya bisa kita akses tanpa menggunakan software lagi. Semuanya ada di tombol-tombol di sini. Oh ya, untuk kualitas videonya sendiri, JVA06 ini bisa support sampai resolusi C80p dan 60fps. Dan kita juga bisa tambah atau pasangkan lagi ke monitor preview-nya menggunakan loop-out PGM. Dan ini kualitasnya juga bisa C80p dan 60fps. Nah, menurut Nick saya sendiri sih, penggunaan dari JVA06 ini udah simple banget ya. Karena kita nggak perlu software yang bagi sebagian orang mungkin agak males dan ribet buat atur-atur capture-nya melalui software. Jadi, di sini kita bisa langsung akses aja menu-nya, konfigurasinya melalui unitnya ini. Di mana di tombol-tombolnya ini, ada di sebelah kanan, ini ada untuk mengatur tampilan display-nya. Jadi, ada tombol A, tombol AB, tombol BA, dan B yang nanti bakal kita niksip praktekin sendiri. Kita lihat sendiri gimana fungsinya. Kemudian di tombol-tombol sebelah kirinya ini, ini adalah untuk audio. Jadi, kita bisa punya 3 input audio dan bisa kita aktif dan non-aktifkan. Kita bisa pilih mana aja yang bakal dinyalain atau dimatikan. Mau nyala semua juga bisa, mau dimatikan semua juga bisa, atau pilih beberapa aja. Dan nanti juga bakal ada indikatornya, lampu-lampu indikatornya di device-nya ini, kalau udah dinyalakan. Dan lanjut ke desain fisiknya. Untuk desain fisiknya sendiri, ini kotak. Kotak ini aja, simple, minimalis, dan warna hitam. Dia punya bahan enclosure-nya, bahan aluminium. Kemudian di bagian belakangnya, ini ada logo brand G5 Create dan tulisan FP2. Untuk port-nya, di sebelah kiri sini, ada untuk port input-nya, yaitu 2 buah HDMI, HDMI A dan B. Kemudian juga ada audio input-nya. Dan di sebelah kirinya, di sini terdapat 2 buah port USB Type-C. Yang pertama ini untuk power in, di mana ini untuk daya dari video capture ini sendiri. Kemudian juga di Type-C yang kedua, ini fungsinya untuk host. Dan dia juga berfungsi buat power delivery. Jadi, kita bisa sambil charging handphone kita atau device yang udah support power delivery-nya. Dia sampai 60 Watt. Lalu ada port untuk audio out, yang bisa kita gunakan sebagai monitoring audionya. Dan juga ada HDMI out untuk PGM atau loop out-nya. Nah, menggunakan HDMI. Kemudian di bagian atas dan bawahnya, ini ada lubang untuk cold shoe. Jadi, bisa kita pasangkan di tripod. Sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk paket penjualannya sendiri, di dalam box J5 Create J5A 06 ini, kita bakal dapetin unit-nya sendiri. Kemudian juga dapet kabel USB Type-C to C, USB Type-C to A, dan juga kabel HDMI to HDMI-nya. Oke, sekarang kita langsung aja buat coba video capture ini, gimana, cara pakenya, dan fungsinya kayak gimana aja. Yuk! Oke guys, sini Nix-nya udah pasang. J5 Create JVL 06-nya ini. Dan untuk input-nya, di sini Nix-nya di HDMI-nya udah Nix-nya pasangkan ke laptop. Kemudian untuk HDMI-nya, Nix-nya pasangkan ke kamera GoPro DS-nya ini. Dan langsung aja kita bakal akses gimana sih picture-in-picture dan picture-by-picture-nya dari tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini Nix-nya udah langsung buka di OBS. Ini menggunakan yang tampilan atau input dari A aja. Kemudian ini yang B, kameranya aja. Seperti ini. Kita kesini deh. Lalu, kalau misalnya kita mau picture-in-picture yang A-nya lebih besar dan B-nya lebih kecil, tampilannya bisa tekan aja langsung AB atau sebaliknya di BA. Nah, di antara dua AB dan BA ini, kalau kita tekan lagi sekali dan seterusnya, dia bakal mengatur posisinya. Jadi, ada empat posisi kiri, kanan, atas, bawahnya kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita tahan tombolnya, misalnya tahan agak lama, dia akan berubah ukurannya. Ukuran dari input yang lebih kecilnya. Misalnya, ini kita tahan dan kita pilih aja nanti di ukuran yang kita butuhkan. Nah, ini untuk yang BA-nya, jadi kameranya lebih besar dan tampilan di laptop-nya yang lebih kecil, yang di dalam. Oke, lalu untuk picture by picture, kita bisa aksesnya dengan menekan dua tombol A sama B-nya secara bersamaan. Nah, ini juga ada dua mode. Yang pertama, ini mode untuk fullscreen-nya, jadi nggak akan ada yang terpotong di antara dua input ini, dua source. Kalau kita tekan lagi, dia akan ke mode yang fill, fill kiri-kanannya, lebih ke zoom. Oke, dan untuk kalau kita mau mengakses fitur chroma key-nya, kita juga bisa dengan menekan menahan tombol AB dan BA-nya secara bersamaan selama dua detik. Nanti dia akan tampil indikatornya chroma key-nya on atau off. Dengan catatan, pastinya untuk pakai chroma key-nya, kita jangan lupa untuk pakai green screen di belakang kamera kita, di belakang kita. Oke, kita buka yang ini. Dan untuk audionya, di sini udah kelihatan ya, di sini ada indikator audionya. Dan ini adalah dari HDMI-nya atau dari kamera. Dia bakal nyala ukuran volume dari audionya. Dan kalau kita mau mati kan juga bisa tinggal switch aja di switch-nya di sini. Dan menurut Nixia sih, fitur-fitur ini, fitur picture-in-picture seperti ini berguna juga buat misalnya dosen atau guru yang sekarang ini lagi banyak ngajar online. Jadi, misalnya ada guru yang punya atau punya kamera dengan kualitas yang lebih bagus dan juga pengen sambil menampilkan dari kamera dan juga presentasinya dengan kualitas yang lebih bagus. Dan bingung kayaknya pakai nampilin, mau hubungan kameranya pakai apa, bisa banget nih pakai video capture dari J5 Create ini. Nah, di sini Nixia mau tunjukin gimana menampilkan video capture-nya si J5 Create ini ke meeting kita. Contohnya nih, menggunakan zoom. Nah, jadi di zoom ini nanti kita bakal pilih aja di setting videonya. Di sini ada pilihan misalnya J5 Capture, jadi kita pilih yang J5 Capture ini. Nanti dia langsung menampilkan hasil output dari J5 Create ini. Dan untuk tampilannya seperti biasa, kita bisa tekan tombol di sini sesuai yang kita butuhkan, yang kita mau tampilkan yang mana. Picture-in-picture atau yang picture-by-picture. Kayak gitu. Nah, ini pastinya berguna banget buat pengajar, dosen, atau guru yang pengen menampilkan input dari device lain. Misalnya dari handphone, dari tablet, atau dari laptop lainnya selain PC atau selain laptop yang digunakan untuk zoom meetingnya sendiri. Udah gitu, pemasangannya juga gampang banget. Kita nggak perlu repot-repot pakai software, tinggal pencet aja plug and play pakai video capture ini. Nah, pastinya dengan menggunakan video capture ini bakalan bisa bikin presentasi kita tuh lebih kelihatan profesional lagi. Jadi, bisa nampilin kamera yang bagus dan juga presentasi dari device yang berbeda-beda juga. Oke, untuk harganya sendiri dari video capture J5 Create JVA06 ini, saat video ini dibuat ada di harga 3,3 jutaan. Menurut saya sih ini agak pricey, tapi cukup worth it juga buat kalian yang memang membutuhkan video capture, yang butuh untuk input beberapa source. Ini bisa, karena ini bisa plug and play, dan bisa tanpa ribet, atur-atur lagi dari software, tinggal colok-colok aja kabelnya, dan tinggal pencet-pencet tombolnya, langsung kita bisa tampilin dua display sekaligus sesuai kebutuhan kita nih. Mau langsung bikin konten, mau langsung live streaming, atau mau langsung conference meeting kayak gitu. Tapi mungkin video capture ini kurang cocok buat kalian yang udah expert nih, yang soal broadcastingnya udah expert, yang pengen setting inputnya, source-nya itu manual, itu nggak bisa karena semuanya diatur langsung dari si tombol-tombol di sini. Jadi, kita nggak bisa atur display-nya masing-masing secara manual. Karena tadi, walaupun masuknya dua, dia output-nya itu tetap terhitungnya cuma satu output, guys. Oke, kayaknya ya overall kelebihannya tadi itu plug and play cocok buat kalian yang males, ribet-ribet buat ngatur video capture-nya. So, sekian review J5-JVR06-nya bersama Nixia. Thank you guys for watching. Bye-bye. Terima kasih.